Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel aku, Teh Gimboy Jadi hari ini udah simul ke-16 dan hari ini kita bakal membahas tentang analisis sensitivitas Jadi analisis sensitivitas ini adalah bisa dibilang sebuah analisis yang akan meneliti pengaruh dari sebuah variable terhadap variable yang lain Jadi ada variable bebas yang akan diubah-ubah dan kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap suatu atau lebih dari satu variable yang dependent Nah, analisis sensitivitas ini gunanya banyak banget, terutama buat aku sendiri, kalau misalkan aku lomba dan memakai simulasi proses di dalam lombanya Selalu pasti salah satu analisis dasar yang pasti dilakukan adalah analisis sensitivitas Jadi menurut aku ini penting banget, makanya aku pengen share ini ke teman-teman Oke, jadi kita langsung baca aja ke case-nya Jadi kita diminta untuk melevaluasi suatu sistem pemrosesan metanol menjadi DMA Reaksinya seperti ini Dan disini kita pakai umpan metanol murni pada tekanan sekian, temperatur sekian Kita diminta ada dua hal yang dievaluasi Yaitu pengaruh temperatur dan tekanan operasi reaktor terhadap jumlah DMA yang dihasilkan Selanjutnya pengaruh besar laju aliran umpan balik terhadap jumlah DMA yang dihasilkan Jadi kita bisa lihat disini bahwa objective function atau hal yang ingin dijadikan dependent variable adalah jumlah DMA yang dihasilkan Dan yang diubah-ubah adalah pertama temperatur belum tekanan, lalu ada laju alir umpan balik Oke, jadi segitu aja soalnya, kita langsung cek ke simulasinya Oke, jadi aku udah di layar Aspen HiSys Untuk simulku kali ini, aku bakal pakai dua software, ada Aspen HiSys dan Aspen Plus Dan karena ini tujuan videonya adalah mengajarkan tentang analisis sensibilitas Jadi aku gak bakal bikin simulasinya dari nol, aku udah siapin sebelumnya Tapi bakal aku guide, aku bakal kasih lihat apa yang aku udah lakuin Tambah dari component list, dan standar sesuai dengan soal Terus untuk fleet package, aku disini pakai PSRV Kenapa pakai PSRV? Aku pakai method assistant Jadi aku pakai chemical Nah, gini ya, jadi tinggal di klik Terus abis itu nanti ada muncul pilihan-pilihan Kita pilih specify component type Kita pilih chemical system Terus kita, karena tekanannya lebih dari 10 bar ya 25 bar, nah jadi kita ambil yes Nah, jadi ini disarankan seperti ini Oke, jadi gitu Buat pilihan fleet package Dan reaction, karena aku pengen yang simple aja Aku pakai equilibrium Jadi cuma masukin reaksi-reaksi tanpa ada faktor dari kinetik dan sebagainya Oke, jadi selanjutnya Ke bagian simulasi, sini aku udah bikin simulasinya Nah, tapi aku bakal jelasin gimana aku pendekatannya buat ngedesain proses ini Jadi pertama, ini fit 100 celsius Bar 25 bar Terus komposisi metano-warni Karena disini gak diketahui basisnya Jadi disini aku ambil basis 100 kg per hour Nah, selanjutnya masuk ke pompa Kenapa aku pilih pompa? Karena di Aspen Heisis ini pressure itu gak bisa diregulasi ya Jadi gak ada pilihan buat ngatur pressure Jadi dia ambil pressure disini langsung dari aliran umpannya Supaya aliran umpannya itu sesuai dengan operasi gitu ya Nah, jadi aku pakai tekanan Karena nanti bakal diubah-ubah kan Terus setelah pompa Disini ada mixer buat ngegabungin aliran umpan dengan aliran recycle Nah, setelah itu masuk ke reaktor Reaktor disini aku pakai energy stream karena temperaturnya bakal diubah-ubah juga Disini kita bakal ngubah temperatur Jadi aku kasih disini energy stream Nah, terus disini karena reaksinya fasa warp Berarti disini gak ada aliran 0 Semuanya ada di fasa vapor gitu ya Nah, terus selanjutnya Aku pengen flashing ya Supaya kebentuk dua fasa Disini Aku berhasil ngebuat DMA-nya 99% Terus di bagian bawah DMA-nya berhasil sampai 0,000 Artinya disini pemisahannya udah bagus gitu ya Nah, disini produk yang akan nanti jadi dependent variable Nah, disini ada water dan metanol Metanol, sorry ya Disini harusnya metanol Water plus MOA Nah, karena disini metanolnya ceritanya pengen di recycle Aku pakai distillation column Pakai shortcut aja disini Buat cepetnya Pastinya karena kita mau misahin metanol dari air Light key dan heavy key-nya seperti ini Dan saya mendapatkan hasil Kemudian yang cukup baik ya Disini metanolnya 0,996 Di bawah 0,999 Oke, disini air Akan keluar Metanol Nah, disini ada split Karena kita akan memvariasikan Jumlah yang di recycle ya Kita akan membandingkan Bagaimana jika seluruh di recycle Seluruhnya di recycle Bagaimana jika tidak ada yang di recycle Seperti itu Nah, jadi disini aku pasang splitter Supaya bisa divariasikan Selanjutnya ini Supaya tekanannya dibalikin lagi ke tekanan awal Disini aku tambahin pompa Terus karena disini akan di ubah-ubah Nanti makanya disini aku pasang set Supaya kalau misalkan yang ini keubah Yang disini juga keubah Gitu ya Jadi ini gunanya set Diset aku pasang parameternya Multiplayer-nya satu Jadi artinya ini sama dengan ini Gitu Disini pompa-nya aku spesifikasi ini Tekanan outputnya ya Bukan dari sininya Nah, disini aku nggak taruh apa-apa Gitu Nah, selanjutnya disini ada block recycle Ya, buat kita recycle Jadi kira-kira itu seperti itu Cara aku dalam mendesain proses ini Nah, selanjutnya Bagian pentingnya Yaitu bagian case studies Oke, buat case studies Disini Ada di sebelah sini ya Case studies ini Kalau di Aspen Heisis Itu analisis sensitivity-nya Nah, disini ada dua bagian Ada independent variable dan dependent variable Pertama mungkin kita bakal coba Dari yang ini dulu ya Temperature dan tekanan terhadap Jomba DM yang dihasilkan Nah, kita pilih independent variable-nya adalah Nah, independent variable yang aku spesifikan adalah Dari sini ya Temperature dari outputnya Nah, berarti kita ambil fab temperature Ambil fab Kemudian temperature Oke Terus juga dari Ini di oke dulu dan Nah, berarti yang diubah-ubah lagi disini Nah, ini ya Kita bakal Jadiin Dia sebagai Variable bebas Berarti Lupa namanya Pump Pump Oke, pump Sorry Pump Pump Oke Sebagai pressure Salah satu hal yang perlu diperhatikan disini juga Hal yang menjadi Variable bebas Itu harus biru ya disininya Artinya harus user define Jadi jangan kita Temperature dari pump gitu Karena disini dia clock gitu Jadi pastiin warnanya biru Nah, terus buat dependent variable Kita pengennya DME Molar flow rig Molar flow Oke Sudah beres Sekarang kita masuk ke case Tadi setup Nah, kita misalkan Temperature mau divariasikan Dari 200 sampai 200 sampai Misalnya 300 Step size-nya misalkan 10 Biar cepat gitu ya Kalau misalkan terlalu kecil Nanti lama banget Ngejalanin ya Kalau misalkan tekanan Misalkan mau dari 26 Sampai 40 Step size 2 Jadi Seperti itu Disini bisa dilihat ada case study type Nah, jadi ini ada beberapa Tipe gitu ya Case study Ada Sensitivity Nested Discrete Base Shift Nah, kita bakal coba semuanya Jadi mungkin kita copy-copy aja Nah, misalkan disini kita kasih nama Nested Nah, terus selanjutnya Sensitivity Terus abis itu ada Pergeseran apa? Pergeseran itu Base and Shift Dan discrete Base and Shift Satu lagi discrete Nah, kita bakal lihat Barang-barang apa sih beda Dari keempat jenis ini Pertama kita coba dari Nested dulu Oke, kita run Nah, progressnya bisa kita lihat Di bawah Ini running state Masih jalan artinya Nah, success Berarti artinya Semuanya udah beres Kita lihat result Nah, kita bisa lihat Bahwa kalau jenisnya Nested Semua kemungkinan itu Bakal diuji coba Lihat disini Temperaturnya bakal jadi fix dulu Tekanannya jalan Hasilnya seperti apa Ada disini Nah, selanjutnya Temperaturnya naik Tekanannya juga jalan lagi Dari 26 Jadi, bisa dilihat bahwa Jumlah case itu adalah Perkalian antara kedua Independent variable ya Disini step size-nya Eh, jumlah steps-nya ada 11 Untuk temperatur Kemudian untuk pressure itu ada 8 Nah, jadi Jumlah case yang bakal terbentuk adalah 11 dikali 8 Makanya disini tulisannya 88 Disini kita dapat 88 data Nah, kita lihat Bagaimana jika Sensitivity Kita ganti Sensitivity Dari 200 Sampai 300 Step size-nya 10 Kemudian Untuk Ini tekanan Dari 26 Hingga Hingga 40 Itu Oke Nah, number of stage-nya 18 Kita cek Dia bakal gimana Ngitungnya kira-kira Oke, udah sukses Kita cek Nah, bisa dilihat bahwa Disini Masing-masing ya Jadi, disini temperaturnya Divariasikan Sampai habis Pressure-nya konstan Kemudian Diganti Temperaturnya yang konstan Kemudian pressure-nya Yang jalan Jadi Ini beda sama yang Nested ya Kalau Nested Dia semua kemungkinan bakal dicoba Kalau misalkan Sensitivity itu enggak Jadi, satunya konstan Satunya gerak Terus, satunya gerak Satunya konstan Jadi, gimana cara Nemuin number of stage Berarti kan Tinggal Kita ada 11 Ditambah 8 Dikurang 1 Yaitu Selisih atau Yang Sama dari kedua hal tersebut Jadi, 11 tambah 8 Dikurang 1 Kita coba misalkan Ganti deh ini iseng Misalkan 24 Nah, 11 tambah 9 Kurang 1 Jadi, 19 Gitu ya Caranya kayak gitu Untuk selanjutnya Kita bakal coba Base and shift Disini Kita masuk ke case Setup Terus kita pilih Disini kita harus Masukin number of base Base itu kayak Ya, basis sih Jadi, kita masukin 200 dan 26 Sorry 26 Nah, shift itu Kayak seberapa Kita pengen dia bergeser Dari 200 dan 26 Misalkan Kita pengennya Disini sebesar 10 Kayak tadi Disini sebesar 2 Nah, gitu ya Dia bakal terbentuk Tiga Tiga stage Apa itu B1 B1 plus shift 1 Dan B1 plus shift 2 Nah, jadi Kita lihat ya Pas dia plus shift 1 Berarti temperaturnya Dia geser Tapi Pressure gak geser Tapi kalau misalkan B1 plus shift 2 Berarti dia Temperaturnya konstan Shiftnya geser Jadi Bisa dibilang Kalau misalkan Kita punya Satu base Itu Satu base Dengan dua variable bebas Itu berarti kita punya Tiga Tiga State Nah, sekarang Disini yang unik adalah Ada dua direction Tapi mungkin kita coba dulu Biar valid atau gak Kita masukin dua Nah, base 2 nya misalkan 2, 10 Terus disini 2, 8 Nah, ini sama Kita 10 Disininya 2 Gitu ya Shiftnya Shift 2 Oke Nah, dia bakal 6 Gitu ya Ada Ada Apa aja Ada Base 1 Base 1 plus shift 1 Base 1 plus shift 2 Base 2 Base 2 plus shift 1 Base 2 plus shift 2 Sama base 2 Base 2 plus shift yang kedua Gitu ya Nah, nih Daripada belepotan ya Nah, kayak gitu Base 2 Base 2 plus shift 1 Base 2 plus shift 2 Jadi gitu Jadi kira-kira seperti itu Nah, sekarang kalau misalkan Kita balikin lagi ke 1 Biar lebih mudah Sekarang kita ganti bidireksional Artinya apa? Kalau misalkan tadi Kalau misalkan kita masukin Pergeseran itu sebesar 10 Dia gesernya itu ke arah atas Tapi kalau misalkan bidireksional Itu bakal jadi 2 arah Nah, biar ini aman Kita bakal disini Base nya jadi 30 Misalkan Nah, 30 Disini kita base nya jadi 2 20 Coba kita Kita cek Hasilnya Nah, bisa dilihat ya Disini dari 2, 2, 10 Dia turun Jadi 2, 10 Terus dia naik Jadi 2, 30 Jadi dia turun 10 Naik 10 Nah, itu namanya bidireksional Kalau misalkan unidireksional Dia cuma satu langkah Itu langkah maju Jadi itu kira-kira base and shift Untuk ini sendiri Sebenarnya aku belum pernah ya Coba Menerapkan itu secara langsung Aku Paling sering itu pakai nested Sama sensitivity Discrete Masih ada lah Beberapa case Nah, untuk discrete ini Seperti namanya ya Ini Ya, kita tinggal Definisikan gitu Dia Berapa Ada Mau apa aja yang kita Mau kita uji coba Kita yang definisikan sendiri Disini Mau 2 Mau 2 uji coba Oh, yaudah Misalkan uji coba pertama 2, 20 Terus Uji coba 2, 4, 50 Misalkan Nah, jadi suka-suka kita Misalkan disininya Mau 2, 7 Disininya mau 2, 7, 1 Nah, itu bebas Dari kitanya sendiri gitu ya Jadi Sebebas itu Nah, jadi sistemnya dia Ya, dia langsung kayak gini Gitu ya Oke Jadi itu dia Yang dimaksud dengan Keempat jenis dari case tadi tuh Buat definisi formalnya Bisa dicek di Aspen High Sys Help Nah, setelah kita udah Menemukan nih Empat jenis dari case tadi Nah, kita Mau coba yang Itu ya tadi Flow Apa Flow yang Split variable Kita masukin disini Ini berarti T-nya T Flow ratio ya Flow ratio Kemudian dampaknya terhadap DMA Monarch Oke Bisa di set up Kita pakai yang nested aja Lagi pula ini kan cuma Ada satu independent variable ya Misalkan kita cuman dari 0,1 Sampai 0,4 Setiap size-nya misalkan 0,05 0,05 Nah, 7 step Kita lihat resultnya Nah, udah dapet ya Jadi, bisa kita lihat dengan mudah Kalau ini kan gampang ya Divisualisasi kan Kalau misalkan dia Makin banyak Yang masuk ke dalam Apa Ke recycle ya Berarti kan ini kita lihat disini Yang kita definisikan itu kan yang Ke pump Ke pump itu Berarti Kesini ya Yang di recycle Nah, semakin banyak yang di recycle Profilnya Naik Ya, naik ya Naik terus Kita cek di plot Nih, disini naik terus Nah, udah sesuai ya Nah, tapi kalau misalkan Sekarang kita Coba cek ya Misalkan di Yang tadi Nah, lihat disini Plotnya Bingung ya Kita melihatnya kan gitu Kayak apaan nih Kayak gini gitu kan Gak terlalu kelihatan Tapi disini kita bisa lihat Setidaknya bahwa Kalau temperatur naik Dia bakal turun Perolehan DME-nya gitu ya Nah, tapi Buat bisa melihat lebih jelas Kita bisa ekspor ini ke Excel Send ke Excel Kita Kasih nama gitu ya Misalkan Apa Test Kita save Terus kita buka File-nya Oke, jadi ini dia Yang udah Didapet ya Dari hasil simulasi Udah di ekspor ke Excel Nah, biasanya Kalau misalkan kayak gini Ya, kita masukin Hal jenisnya ini ya Plot yang ini Kita select data aja Misalkan Kita pengen tau Dalam suatu temperatur konstan Misalkan ya Temperatur konstan Terus yang divariasiin Kanannya gitu Berarti kita T sama dengan 200 Masukin X value-nya itu Ini Y value-nya Gitu Nah, gitu Nah, biar bagus Kita ubah dulu Exist-nya disini Nah, kita ubah Biasanya dari 26 Sampai 40 Nah, gitu ya Jadi kita bisa kelihatan profilnya Nah, terus kita Select data lagi Sekarang kalau misalkan T-nya sama dengan 2, 10 Berarti X-nya yang mulai dari sini Sampai Sini ya Terus Y-nya Dari 11 Sampai Sini Nah, nanti bisa dicoba sendiri Nah, ini tinggal kita kasih legend ya Jadi kita bisa lihat Jadi kita bisa lihat Kalau misalkan T itu dia Naik Berarti kan yang ini ya Kita dapat Lebih dikit DME-nya Nah, terus kita juga bisa lihat bahwa Tekanan di 26 Itu dia lebih bagus Daripada Tekanan yang lebih tinggi gitu ya Di 40 Nah, jadi disini kita bisa lihat profil Perubahan temperatur dan pressure Terhadap Hasil DME yang kita peroleh Nah, dari sini apa dampaknya Kita bisa mengambil keputusan Kira-kira Reaktor ini bagusnya dioperasikan Pada temperatur dan pressure berapa Gitu Jadi gunanya Seperti itu ya teman-teman Nah, jadi ini udah Beres di Aspen Heisys Yuk kita coba di Aspen Plus Oke, sekarang aku udah di layar Aspen Plus Ini bagian komponen sama aja Bagian metode Agak beda ya Karena misalkan Tadi pake PSRV Disini gak ada PSRV Jadi aku pake Biasa pake Method Assistant Buat membantu Milih metode yang sesuai Aku pake PSRK Nah, terus kita masuk ke Simulation Kurang lebih sama ya Bedanya disini Kenapa gak ada pump Karena Di Aspen ini bisa Ngubah-ngubah Pressure itu pake Dari sininya Dari Dari reaktornya Nah, terus selanjutnya Tetep aku pake Kayak set ya Kalau disini kan set itu kalkulator Aku ngubah supaya Tekanan di fit Itu selalu sama Dengan tekanan yang Recycle gitu Supaya mempermudah Konvergensi dalam perhitungan Ini sama Kurang lebih Prosesnya pake Dua separator Pake pompa Ke heater Kolom Nah, ini sama aja Nah, tapi bedanya disini Bagian Model Analysis Tool Ini ada sensitivity Nah, disini aku udah buat Tapi kita delete dulu aja ya Buat kita belajar Kita delete dulu Oke Kita masuk new Kita misalkan Tadi aku kasih nama PT Terhadap DMA gitu ya Oke Kita tunggu Oke Nah, sekarang kita ada Di Veri Veri itu kan berarti Yang akan di Diubah Berarti ini adalah Independent variable-nya Nah, kita ada dua Independent variable Kita new dua kali Yang pertama Misalkan kita Ambil pressure Pressure dari Mana nih Dari Reaktor Press 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 Dari 26 Sampai 40 Tadi ya Number of Increment-nya dua Kita udah beres Di variable 1 Di variable 2 Kita Pakai block var juga Reaktor Variable-nya adalah Temperatur T Temp Oke Dari 200 Sampai 300 Increment-nya 10 Sama kayak tadi Oke Nah, disini kita bisa lihat Bahwa Di Aspen Plus Dia lebih Terbatas ya Pilihannya Dia cuma ada Equidistance Logarithmic Dan list of value Jadi kalau Equidistance Dia distance-nya sama Kalau logarithmic Dia hubungannya Log Kalau misalkan list of value Dia kayak diskret Di Aspen High C Seperti itu Nah, sekarang kita define Define ini adalah Apa yang mau kita pantau Yang kita mau pantau adalah DMA-nya Kita pakai Stream Stream Variable Streamnya DMA MolarFlow Nah, seperti itu Nah, di tabulate Apa yang mau kita tampilkan Di tabel Yaitu DMA Nah, jadi disini Dituliskan Sesuai sama variable Yang ditaruh disini Nah, kita tinggal Kita tunggu Nah, result available Kita bisa cek Resultnya disini Seperti ini Ini juga Bisa di-export Kayak tadi Tinggal kita Select all Copy Paste Nah, seperti itu Nah, nanti sama Kayak tadi Kita bisa lakukan Hal yang sama Dengan plotting Seperti itu Nah, sekarang ini Sudah beres Buat PT DMA Selanjutnya Kita bakal coba Dengan yang Split Split DMA Gak cukup Berarti kita SP DMA Ini dikasih nama Biar tahu ya Yang mana Variable-variable Nah, sekarang Kita masukin disini Block variable juga Tapi kita pakai Splitter Disini Splitternya kita ubah FlowFrag Dari MAOH Production Nah, kita cek disini Yang kita definisikan adalah MAOH Recycle Oke, berarti disini Kita ikutin MAOH Recycle Kita coba 0,1 Sampai 0,4 Increment-nya 0,05 Kayak tadi Define Kita mau tampilin sama Kayak tadi DMA Streamvar Streamvariable DMA Molar flow Molar flow Tabulate DMA Nah, kita dapat hasil Sama kayak tadi ya Kalau kita naikin Yang lebih banyak Recycle itu Lebih Besar Dia bakal Dapetin hasil yang Lebih banyak DMA-nya Nah, tadi Aku udah bilang ya Bahwa kekurangan Di Aspen Plus Adalah dia Kekurangannya disini Manipulated Variable-nya itu Cuma ada 3 mood Gitu ya Dan Yang paling sering dipakai Ya 2 aja Paling Acquid distance Sama list of value Nah, tapi Keuntungannya Aspen Plus dimana? Nah, keuntungan Aspen Plus ini Ditabulit gitu Karena kita Bisa banyak banget Taruh sesuatu disini Bahkan kita juga punya Fasilitas terhadap Fortran Kalau misalkan kita pengen Suatu yang misalkan Konversi gitu ya Misalkan kita Mau masukin konversi Nah, kita Define aja disini Conv Gitu ya Nah, ini Disini berupa Local parameter Jadi artinya cuma ada disini doang Kita masukin disini Conv adalah Gitu ya Cons sama dengan Nah, kita masukin rumus disini Terus kita masukin ke tabulit Nah, gitu Conv Gitu Jadi ini Flexible banget gitu ya Mau kita masukin di tabulit ini Apapun gitu Gak cuma Dependent variable gitu Kita bisa masukin banyak hal Seperti itu Jadi dari segi fleksibilitas Menurut aku Lebih oke Kali ini Jadi menurut aku Ini salah satu tools Yang sangat penting Dalam melakukan Proses simulation ya Bahkan juga Di buku-buku cetak Juga banyak banget Case-case Yang kita diminta Untuk mengevaluasi Pengaruh suatu variable Terhadap variable yang lain Dan Ini dapat menjadi Salah satu ilmu yang bermanfaat Untuk nanti teman-teman gunakan Dalam mengikuti lomba Yang membutuhkan Proses simulation gitu ya Nanti misalkan Di bab 4 kan Ada analisis gitu ya Ada Analisis Apa Biasa judul bab 4 tuh Result and analysis gitu ya Result and discussion Misalkan kayak gitu Nah ini bisa menjadi Salah satu bahan Yang menjadi Result and discussion itu gitu Misalkan kita cek disini Oh Kita bisa lihat bahwa Kalau misalkan Dia Di Di Perbanyak Hasilnya lebih banyak Nah kenapa gitu Nah itu kita bisa masukin Ke dalam paper gitu Jadi Ini Jadi salah satu bahan Yang oke Buat dimasukin ke Result and discussion Jadi Segitu aja teman-teman Buat video hari ini Kita udah ngelakuin Analisis sensitivitas ya Di dua software sekaligus Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih.